Bahwa semuanya ini Allah akan membahas Ya teman-teman Sekalian rahmati Allah Nanti bab selanjutnya yaitu tentang Shulat id Dan keutamaan Keutamaan shulat id InsyaAllah pada kesempatan ini Manfaatnya Kesalahan datangnya dari saya Nabi Tubaif dan kurangnya saya Dalam membuatkan mu'ala yang sebesar-besarnya Barangkali ada yang mau ditanyakan Kehidupan Jumat Tiga orang Dan tidak ada yang lain Maka itu pendapatnya Pakai pendapat Imam Asyokani Imam Asyokani itu dua orang Ya tapi kalau Baru-baru sekali Masa sih kita gak bisa ngajak tetangga sebelah Mudah-mudahan Mudah-mudahan Ini ikhtiar kita saja Yang terima saja Tapi itu pendapat Imam Asyokani Tapi khurib Khurib itu artinya asing Pendapat ini Jarang sekali di amalkan oleh para Ahlul Fikri Imam Asyokani Dua tapi dia malah Dua berpendapat Kenapa alasannya Karena semua jamaah itu terdiri daripada Satu imam Satu makmum Itu sudah termasuk daripada Jamaah pendapat beliau Tapi ini Madhabul Khurib Pendapat yang sangat asing Jarang sekali Ya diungkapkan oleh para Ulama-ulama Ahlin Kalau empat Empat madhab tadi Sudah jelas Maka lakukanlah ibadah itu sebisa mungkin Makanya Dalam salah satu istighfar kubro bagian rasulnya bagian rasulnya gimana Astaghfirullahaladzim Istighfar kubro itu kan begitu Maka orang yang bisa membaca Istighfar kubro ini tiga kali Dalam setiap malamnya itu Pasti dosanya hari itu dibersihkan Dia bangun tidur seperti terlahir kemari Dari bapak ibunya Dan aku ini adalah hambamu Dan aku ini atas janjimu Dan atas ancaman-ancamanmu Aku laksanakan itu semua Semampuku Aku sadar setiap nikmat yang kau aruniakan kepada diriku Dan aku juga sadar setiap dosa yang aku lakukan ini Ya Allah Tidak ada Tuhan Atau tidak ada satupun Yang dapat mengampuni dosaku Kecuali Itu namanya Istighfar rulkum Ya ada yang lain Ya ada yang lain Misalnya dua orang Nah yang pas waktu khutbah itu Si pendengar khutbah itu ngantuk itu gimana? Ngantuk itu Ngantuk itu tidak ada larangan Ngantuk itu tidak ada larangan Yang ada larangan itu ala ala mufil khutbah Berbisik-bisik Berbicara-berbicara Di dalam khutbah Dalam kitab nawawi sini Hatta jawabul atis Apa jawabul atis? Bersin Bersin menjawab Bersin itu tidak boleh dalam kitab ini Ya Jadi Orang lagi khutbah Hasyi Ya rahmat Yang itu cukup diam dalam hati saja Yah dikumullah Gak boleh Gak boleh menurut imam manawawi Jalan kitab ini Gak boleh Hatta jawabul atis namanya Jadi yang dilarang itu bukan ngantuk kan Al kalamu fil khutbah Maksudnya itu bisik-bisik Ngomong rumpi Di tengah-tengah Khutib sedang berkut Wah Tidak boleh Pakot lagot kan gitu kata Nabi Maka telah hilang dari kalian semua Pahala Jumat Pahala Jumat Talah kan gitu Barang siapa yang lalai Dalam khutib sedang berkutbah Dia bisik-bisik Maka sungguh dia tidak akan mendapatkan pahala Jumat Makanya Garisan imam syafi'i terhitung Sebagai orang yang melaksanakan Jumat Dan pahalanya itu mendapat pahala Jumat yang sempurna Jikalau dia duduk Dalam posisi khutib itu belum Naik Mimbar Berarti kapan? Adan yang pertama Saking kehati-hatiannya Imam Satingi Kalau di kampung itu ada bendernya juga Allah Kan gitu Manggil-manggil dulu Maksudnya Supaya orang-orang Kalau di tempat saya itu Wah Selawatan Jadi udah Tahu orang-orang kampung itu Jadi Apa yang diajarkan sebenarnya Tidak ada yang bidah sebenarnya Kalau niatnya itu baik kan gitu pak Bener gak? Bener gak? Setuju gak kira-kira? Saya yakin setuju lah Kalau gak setuju ya bener-bener Harus belajar setuju Iya Niatnya baik Manggil orang Jumatan lebih awal Kan gitu Masya Allah Kalau kita bahas itu Orang yang bisa hadir di masjid Dalam posisi hari Jumat Lebih awal Pahalanya Shafi Oh Shafi Ya terjadi Pahalanya Dapat terapur Si dosanya Di antara 2 juta Kita dapat 3 hari Setelah Setelah Insya Allah Sholat kita terus Nanti kita Setelah sholat itu Bapak-bapak Bab siam ya Siam Nanti babi syakat Nah babi syakat ini Agak panjang lebar Babi syakat ini Ya Babi syakat nanti Bab haji Babis babi haji Bas jual beli Jual beli Bas walat Bas walat ini artinya Memberikan kuasa Pertiman Pegadehan Habis pegadehan Alwarosah Waris Berbapun nikah Berbapun nikah Baik Nikah Nikahnya nanti Dicucon Kuratul Uyun Jumat malam 1 Insya Allah Insya Allah Saya 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 niatkan Mudah-mudahan bisa Kapan kuratul Uyun Sampai saya pulang Nanti Seperti itu Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi Saya Pak Boleh Pak Ini Pak Mengenai tadi Selat Jumat tadi Tidak boleh bicara Waktu Selat Jumat Berbapun nikah Waktu khutbah Waktu khutbah Nah itu Pernah Saat saya Namui Seseorang Khutbah Eh so Yang si khotip itu Kan Waktu doa itu Ada yang amin Ada yang diam Katanya Kenapa Tahu Tadi Waktu sholat Waktu khutbah Waktu imam Doa Kenapa Enggak Ikut amin Seperti Ya Pak Kan Setelah Waktu Khutbah kan Dilarang bicara Nah Dalam hal ini Apakah Ngamin-ngamin Termasuk Bicara Jadi dalam Dalam Salah suatu Hadisnya Nanti dalam Babu Jamah Unta Awad Di sini Dijelaskannya Bahwa Di antara Sunnah baginda Rasul Ketika ada Salah seorang Yang berdoa Maka Kaulu amin Harus disertai Dengan kata amin Dan kebiasaan Baginda Rasul Ketika orang sedang Berdoa Dia ucapkan amin Dan menggunakan Kedua tangan Tangannya Sementara Doa Di dalam Khutbah itu Adalah Rukun Yang tidak Boleh ditinggalkan Maka ketika Seorang khotip Sedang berdoa Kemudian kita Mengucapkan amin Maka hal itu Adalah mengikuti Sun Mungkin orang Jawaban seperti itu Tadi Oh dia berarti Berkata Enggak berkata Kok kita amin Amin Yang dimaksud adalah Perkataan Yang melalekan Orang dari Mendengarkan khutbah Berbincang-bincang Berbisik-bisik Gitu loh Iya pak ya Tapi kalau kita Mengucapkan amin Itu kan kita Ada kaitannya Dengan doa Kan seperti itu Ya bener gak Bener gak pak Seperti itu Sementara ketika Kita ada orang Bersin Di tengah-tengah Orang khotip Sedang berkutbah Kenapa Tidak boleh menjawab Takut terjadi Kegaduhan Ya Sementara Menjawab bersin Di tengah-tengah Itu adalah Bukan sunnah Tapi di lain hal Di luar daripada Khutbah Menjawab bersin Itu adalah Sunnah Wa'idha'atoshafahamidallahu Fasyammidhu Dikalau Jika antara salah seorang Kalian itu bersin Kemudian memuji Allah Fasyammidhu Maka tangkaplah Pujian Allah itu Menjadi Yahdikumullah Wajus Lihubalakum Semoga Allah 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 Memperbaiki keadaan Mubalun Itu keadaan Berarti apa ya Jadi kalau amin itu Bukan ziyadatul kalam Bukan perkataan Yang di luar Dimaksud tadi Yang dimaksud adalah Perkataan-perkataan Yang melalaikan orang Mendengarkan khut Berbisik-bisik Berbicara peringkat dunia Kan gitu Kalau di kampung-kampung Itu biasanya Anak-anak yang memang Sholatnya juga mingguan Jumat doang sholatnya Ya orang-orang muda Aduh Teman-teman ya Ya sholatnya di ember-ember masjid Wameh aja Masya Allah Diperingatin Ya itu Bisa juga Amin itu melalaikan Betul Bisa juga Asbab aminnya dipermainkan sih Amin 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 Wameh Bisa juga Bisa apa Hal itu Melalaikan Banyak hati-hati Berbicara